Oke, Assalamualaikum, kembali lagi di Matkin Privat. Bagaimana ada diku semuanya? Dalam keadaan sehat ya? Oke, masih semangat belajarnya? Kali ini kakak akan membahas utul UGM kimia tahun 2018. Nah, kalian itu harus menguasahi beberapa soal utul UGM dari tahun ke tahun ya. Siap ya. Nomor 36, pada suhu 25 Celcius dan tekanannya 1 ATM. Ini soal asli ya, saya crop ya, jadi agak gering kayak gini, gak apa-apa. Masih bisa kelihatkan. Diketahui delta H pembentukan CO. Saya tulis di sini ya, tulis aja dulu. Delta H pembentukan CO, itu adalah delta HF ya guys. Delta HF-nya CO, delta HF-nya CO2, FeO, Fe3O4. Itu masing-masing diketahui ya. Min 1, 1, 1, 1, min 3, 9, 4, min 2, 7, 2, dan min 1, 1, 1, 1, 8. Semua satuannya adalah kilojoule per mol. Oke ya. Berapakah nilai delta H? Untuk mereduksi 9, 6, 9 gram Fe3O4 yang MR-nya 232. Kita lihat, semua satuannya adalah kilojoule, maka yang ditanya adalah nilai kalor. Ya, kalor itu key. Nah, yang kita cari adalah key. Dari reaksi mana? Reaksi ini ya guys, ini harusnya salah, Fe3O4 ya. Ya, saya buat dulu. Ada Fe3O4 ditambah dengan CO. Itu ada penjelasannya, belum setara ya guys. Ini ada FeO ditambah dengan CO2. Kita setarakan terlebih dahulu. Fe-nya 3, makasinya 3. C-nya 1, sudah sama ya. Lalu O-nya 5. Ini juga sudah sama, ada 5. 3 ditambah 2, 5. Nah, sudah setara. Nah, nyatanya adalah kalau, saya lihat di sini ya. Delta H standar, itu rumusnya adalah key per mol. Oke. Berarti kalau mencari key, itu rumusnya adalah delta H standar dikalikan mol. Nah, delta H standarnya mana mbak? Ternyata masing-masing diketahui delta HF. Maka nanti, enthalpy standar itu rumusnya adalah jumlah delta HF kanan, kaki ya. Kanan dikurangi jumlah delta HF-nya sih kiri ya. Termokemnya untuk delta HF, untuk kutulu G itu sering keluar ya guys. Kalian sebenarnya pasti bisa, cuman menghitungnya harus cepat ya. Semangat ya. Nah, ini berarti kan ini produknya kanan itu artinya, oh sorry, ini ada kanan ya. Kanan dikurangi kiri. Kanan itu artinya produk, maka 3 dikalikan FeO ya. Dikalikan min 272, ditambah 1 dikalikan CO2. CO2-nya itu adalah ini. Dikurangi delta HF-nya siapa? ini Fe3O4, itu adalah min 1118, ditambah 1 dikalikan CO, CO2 ini ya, min 111. Oke, semangat ya guys. 3 dikalikan min 272, itu adalah min 816 ya. Min 816, min 394. Dikurangi, 118 ditambah 111, maka 1229 ya. Tapi saya kasih negatif. Ya, oke. 816 ditambah 394, itu berarti 1210 ya. 1210, min sama min itu jadi plus. Ya, 1229. Oke, maka jawabannya adalah 19 ya. Ya, inilah entalpi standarnya. Lalu kita masukkan, maka delta HF standarnya adalah 19 kJ per mol. Saya kalikan dengan mol. Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan MR. 696 dibagi dengan MR-nya di soal sudah ada ya. 2, 3, 2. Ini adalah 2. Ya, maka 19 kalikan 2 itu berapa guys? 38 kJ. Pasti kalian bisa ya. Semangat ya belajarnya, menghitungnya yang cepat ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 37. Jika 100 ml NaOH, saya buat ya. Ada NaOH sebanyak 100 ml. 0,3 M. Direaksikan dengan HNO3 ditambah dengan asam nitrat. 100 ml. 0,3 M juga. Maka temperatur larutan akan naik dari 300 lagi ya. Ini sepertinya soalnya kurang. Berarti T1-nya itu adalah 30 C. Tapi T2-nya ini ketikannya seperti kurangnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ya. Nah, diketahui kalor jenisnya itu adalah 4,2 Joule gram C. Berapakah delta H netralisasi? Ditanya delta HN yang kita cari ya. Ini berarti tipe kalorimeter. Ya, kalau ada perubahan suhu, ada kalor jenis. Ini tipe soal kalorimeter. Maka, Mbak gunakan delta H standar itu rumusnya adalah Min MC delta T dibagi dengan mol. Tapi hati-hati kalau tipe soal seperti ini, nanti satuannya masih Joule per mol. Kenapa? Karena Joule-nya itu berasal dari si cek kecil ini ya. Nah, oke yuk. Berarti Min M itu adalah masa. Masa itu seperti ini ya. Mililiter kita anggap gram. Karena mereka dicampur, maka artinya masanya itu 200 gram. Kalor jenisnya itu adalah 4,2. Nah, delta T-nya nggak tahu nih saya hitung aja ya delta T kayak gini ya. Nah, mol-nya berapa? Kita gunakan rumus ini. Rumusnya mol adalah M dikalikan V, 100 dikalikan 0,3 itu kan 30. Ini juga mol-nya ternyata 30. Oh, ternyata mol-nya sama. Artinya, dua-duanya adalah mol pembatas. Jika mol-nya berbeda, kamu carilah mol pembatasnya. Karena yang masuk mol di sini adalah mol pembatas. Nah, ini kan masih 30 mili mol ya. Yang kita cari adalah mol. Maka, kita ubah dalam bentuk mol. 30 dibagi 1000 ya. 30 mili mol menjadi mol. Maka, 30 bagi 1000 itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Atau 0,03. Nah, ini ketemu. Saya masukkan di sini ya. 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, guys. Maka, gimana jadinya? 4,2 saya bagi dengan 3 dulu ya. Maka, jadinya 1,4 ya. 1,4 saya kali dengan 200. Maka, 280 ya. Saya tulis di sini. 280 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Maka, 0-nya saya tambah sini. Nah, ini adalah Joule per mol. Kita lihat. Mintanya kan kilo Joule. Maka, saya bagi 1000. Maka, ketemu lah. Oh, sorry. Itu delta T-nya ya. Masih ya. Maka, min 28 delta T kilo Joule per mol. Ya, oke. Berarti gini aja. Yang positif itu pasti salah. Nah, sekarang. Yang ditanya kan delta H standar ya. Maka, kita uji coba aja. Misalkan, saya pakai min 56. Ya, saya coba sini min 56. Kilo Joule per mol ya. Maka, nanti delta T-nya ketemu 2. Nah, kemungkinan kayak gini. Kemungkinan, ini soal yang dianulir atau soal yang kurang. T2-nya itu berarti 32. Maka, delta T-nya itu 2. Mungkin maksud soalnya seperti itu, guys. Ya. Maka, saya simpulkan jawabannya C. Oke. Paham ya, guys. Misalkan kalau saya pakai yang ini. Ini terlalu jauh ya, range-nya ya. Masukkan berarti min 5600 dibagi 28. Dibagi min 28 itu adalah 200. Ya, delta T-nya 200 itu kayaknya terlalu jauh keren tanya ya. Oke. Paham ya, guys. Kita masuk ke soal nomor 38. Unsur TC 99 ditemukan tinggal 3,125. Kalau tinggal itu berarti NT atau N sisa. 3,125%. Setelah berarti waktu totalnya 16,25 jam. Berapakah waktu paruh ya? Ditanya adalah T setengah. Oke. Kita bermain waktu paruh. Itu rumusnya apa? NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Ini rumusnya. NT-nya adalah 3,125. N0-nya karena kita bermain persentase, maka N awal kita anggap 100%. Nah, gitu ya, guys. Setengah. Nah, kita buat T per T setengah aja ya. Kita ubah dalam bentuk setengah. 3,125 dibagi 100 itu sama saja seper. 32. Nah, sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Yang namanya seper 32 itu sama saja setengah pangkat berapa? Setengah pangkat 5. Begitu, guys. Ini setengah ketemu T per T setengah. Maka nanti jadinya, taruh sini ya. 5 sama dengan T-nya itu adalah 16,25 jam. T setengahnya nanti ketemu ya. T setengah adalah 16,25 dibagi dengan 5. Nah, 3,25 ya. Ya, betul jawabannya adalah D. Pasti kalian bisa, guys. Kita masuk ke soal nomor 39. Untuk membuat larutan NaOH 0,05 M sebanyak 2 liter, maka X mililiter NaOH 8% dengan masa jenis 1,25 ditambah dengan J mili. Oke, ditanya X sama J. Ini berarti tipe pengenceran ya. Ada tambah dengan air. Maka saya gunakan rumus pengenceran adalah M1 kalikan V1 sama dengan M2 kalikan V2. Cara baca soal seperti ini. Untuk membuat NaOH berarti konsentrasi akhirnya kita minta 0,05 sebanyak 2 liter. Ya, dibutuhkan X NaOH sebanyak berapa. Berarti kita mencari konsentrasi awal. Mencari konsentrasi awal karena disoal diketabui persentase sama masa jenis, maka M boleh kita rumuskan yang pakai ini, guys. Rho dikali 10 dikali persentase dibagi dengan MR ya. Masa jenisnya itu 1,25 dikalikan 10 dikalikan 8% dibagi MR-nya itu 40. Oke, guys. 10 ini berarti sisa 4 ya. 8 dibagi 4 adalah 2. 1,25 dikalikan 2 itu adalah 2,5. Ini adalah konsentrasi awalnya. Saya masukkan 2,5. Maka X-nya ketemu ya. 2 dikalikan 0,05 itu adalah 0,1 dibagi dengan 2,5. Ya, maka jawabannya adalah 0,04. Nah, ini adalah nilai X-nya. Tapi hati-hati, ini X-nya adalah liter. Yang ditanya itu adalah X milliliter. Saya jadikan ke mili ya. Maka saya kali dengan seribu. Maka jawabannya adalah 40 mili. Inilah nilai X. Ya, sampai sini paham ya. Oke, X-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari Y-nya ya. Y itu adalah jumlah air yang harus ditambahkan. Mencari volume air atau si Y ini, maka rumusnya adalah V2 dikurangi V1 ya. V2-nya 2 liter atau sayur ribah menjadi 2.000 mili. Dikurangi dengan 40. Oke, jawabannya 1,9,60. Inilah Y, inilah V. Inilah X, maka 40 dan 1,9,60. Oke, jawabannya adalah V. Paham ya, guys? Next, kita masuk ke soal nomor 40. Jika diasumsikan hidrazine N2H2 memiliki nilai KB dan konsentrasinya diketahui, maka berapa KPH-nya? Oke, ada KB, ada konsentrasi N2H2. Ini adalah suatu basa lemah ya. Ini adalah soal yang cukup mudah ya untuk nomor 40. Kalian bisa mencuri poin di sini. Rumusnya OH-min, kalau dia basa lemah, berarti kan KB dikalikan M. Ya, KB-nya berapa? 1 x 10-5. Konsentrasinya adalah 10-1. 10-6 di akar, maka jadi 10-3. Ketemu lah deh, POH-nya 3. Maka, PH-nya berapa? 14 kurangi POH. 14 kurangi 3 berapa? 11 ya. Kalian pasti bisa untuk poin 40. Next, kita masuk ke soal nomor 41. Muatan. Muatan 1, 9, 30 kolom. Itu artinya K ya. Oke. Dialkirkan secara seri ke dalam larutan. Ada AU, CL, 3. Lalu ada ZN, NO, 3. Ada AL, CL, 3. Dan yang terakhir adalah AG, NO, 3. Ya, terus apalagi, maka pernyataan berikut yang benar. Ada kata-kata gram semuanya, berarti dihasilkan masa. Oke, kita berarti mencari masa. Rumusnya adalah EIT dibagi dengan 96.500. Nah, kita tahu yang namanya key itu sama saja dengan I kalikan T. Nah, berarti ini sama saja dengan 1,930 guys. Maka E, 1,930 dibagi dengan 96.500. Ya, ini sama saja dengan 0,02. Maka ketemulah, rumusnya masa adalah E dikalikan 0,02. Nih, kita gunakan konsep ini. Sekarang kita harus tahu apa sih rumusnya E? Rumusnya E adalah AR dibagi dengan biloks, ya. AR-nya siapa? Kita mencari masa AU yang mengendap, ZN-nya mengendap, AL-nya mengendap, AG-nya mengendap. Berarti ketemulah masanya AU, AR-nya AU kan 197, ya. Biloksnya berapa? Dari sini. CL kan min 3, ya. Min 1 dikalikan min 3. Ya, maka min 3 AU-nya berarti plus 3. Saya buat di sini plus 3, dikalikan dengan 0,02. Begitu, guys. Berarti berapa sih masanya ZN? Sama aja. AR-nya ZN di soal itu 65. Biloksnya CL berapa? Ini ya, NO3. Oh, sorry. Ini adalah 2, ya. NO3 kan min 1. Min 1 kalikan 2 itu min 2. Maka ZN-nya plus 2. Saya bagi dengan 2 dikali dengan 0,02. Oke, berapa sih masanya si AL? AL itu AR-nya 27. Biloksnya 3, ya. Dari sini, ya. Min 3, maka sini plus 3. Saya kali dengan 0,02. Nah, yang terakhir, mencari masanya AG. AG itu AR-nya 108. Biloksnya berapa? NO3 itu min 1. Maka, AG itu plus 1. Saya kali dengan, eh, sorry. saya bagi dengan 1 dikali dengan 0,02, ya. Nah, silakan kalian hitung. Saya hitung langsung, ya. Dari masa AG. Coba lihat, ya. Yang sekiranya mudah. 108 dikalikan 2, kan 2,16, ya. 2,16 dibagi 100. Berarti 2,16. Ada langsung nih jawabannya, D. Ya. Iya, begitu. Nanti kalian bisa coba mencari masa AU, masa ZN, dan masa AL. Insya Allah pasti salah, ya. Ya, oke. Jawabannya dia, ya, guys. Pasti kalian bisa. Next, nomor 42. Diantara senyawa berikut yang memiliki unsur BR dengan bilangan oksidasi terendah. Biloks, ya. Kita mencari biloksnya BR. Oke. KBR. Saya letakkan di sini, ya. Biar nggak bertumpuk-tumpuk. KBR. Berarti kita mencari dari K. K itu golongan 1. Maka, biloksnya plus 1. Ya. Maka, BR-nya berapa? Min 1, ya. Plus 1 tambah berapa biar 0, gitu, ya. Nah, kita masuk ke H, B, R, O. Nah, berarti H itu golongan 1. Maka, plus 1. O itu golongan 6. Maka, biloksnya min 2. Saya tuliskan di sini, ya. Kalau golongan 1 itu plus 1, kalian wajib hafal golongan, ya. Karena kelas 3 ini wajib, ya. 3 SMA atau alumnus itu wajib, dong. Maka, ini plus 3. Golongan 4 itu adalah min 4. Golongan 5 itu min 3 atau min 5. Tapi, kebanyakan min 3, ya. Golongan 6 itu adalah min 2. 7 itu adalah min 1. Nah, ini adalah beberapa bilok untuk unsur dalam golongan, ya. Nah, terus gimana? Berapa sih nilai biloknya BR? Min 2 tambah min 1 itu kan min 1. Maka, BR-nya itu plus 1. Oke. Min 1 tambah berapa biar 0? Ini semuanya sama dengan 0 kalau kita jumlah biloksnya. Karena muatannya itu 0. Oke, ya. Yuk, kita masuk ke NA, BR-O. NA, BR-O 2, ya. NA itu plus 1. O itu golongan 6. Maka, dia min 2. Min 2 kalikan 2. Itu kan min 4, ya. Maka, min 4 ditambah 1. Itu kan min 3. Maka, BR-nya plus 3. Oke. Selanjutnya yang ini. HBR-O 3. Udah ketahuan ya. Oksidasi biloks yang terendah ya. Jawabannya ini ya. Min 1, ya. Kenapa? Mbak harus lanjutin ya. Tapi, nggak apa-apa buat belajar ya. Kenapa? Karena BR itu golongan 7, ya. Gini, nih. Nah, untuk golongan 7, itu biloks minimum itu adalah min 1, ya. Sedangkan biloks maksimum itu adalah plus 7. Begitu, guys. Nah, iya. Nah, kalau untuk ujian, kalian bisa langsung cepat, ya. Tapi, karena kita sedang belajar bareng, ya. Sekalian belajar, ya. Untuk mencari biloks, ya. Tapi, oke. Kalau misalkan kita dalam kondisi ujian, udah langsung jawabannya adalah A. Ya. Biloks BR. BR itu golongan 7. Perendahnya adalah min 1. Ketemu langsung ini min 1, poin A. Coba, ya. Di dalam HBR-O 3, makanya dalam min 6. Ini kan plus 1, ya. Maka, ini plus berapa? Eh, sorry. Plus 5. Begitu. Kalau ini adalah plus 7. Ya. Oke, guys. Pasti kalian bisa, ya. Semoga menambah ilmu. Nomor 43. Pada isotop, ada Cu 6329 dan RB 8537. Jumlah proton dan neutron. Ditanya proton dan neutron, ya. Oke. Untuk mencari proton, jika dia adalah atom netral, maka proton itu sama saja dengan elektron. sama saja dengan nomor atomnya. Ini berlaku untuk atom netral. Nomor atom di mana? Yang di bawah. Ya. Maka ini protonnya adalah 29. Maka ini ketemu protonnya adalah 37. Terus yang ditanya lagi adalah neutron. Neutron itu adalah nomor masa dikurangi nomor atom. 6 pulangnya 3 dikurangi 29. Ya. 4. 34, ya. Iya. Berarti 29, 34. Mana, guys? Ini ya. 29, 34. 29, 34. Terus di 37. Oh, iya. Oke. Kita cari yang ini, ya. Maka neutronnya adalah 85 dikurangi 37. 15 kurangi 7. Itu kan 8, ya. 7 kurangi 34. Jawabannya mana? Jawabannya adalah D. Oke. Nomor 44. Unsur yang dapat membentuk oksida logam yang bersifat ionik. Ya, langsung saja. Yang namanya ionik, itu adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam. Udah langsung begini saja. Logam sih mana, mbak? Logam kalau untuk golongan A, itu adalah golongan 1, golongan 2, dan aluminium. Nah, sisanya itu masuk ke golongan transisi. Inilah logam. Kalau non-logamnya mana, mbak? Untuk golongan A, berarti adalah golongan 4 sampai golongan 7. Kenapa 8 enggak? 8 itu kan sudah gas mulia, ya. Dia stabil, ya. Jarang bereaksi. Oke, tapi gas mulia itu juga termasuk non-logam. Golongan 1 yang logam, coba saya uraikan sedikit, ya. halina, kawin, rubi, CS, frustasi. Terus ada bebek, mangan, cacing, seret, banget rasanya. Nah, inilah yang disebut dengan logam. Di sini, ini logam. Nah, ini metal logis BE-nya. Sama ketambahan aluminium. Oke, maka unsur yang dapat membentuk oksida logam bersifat ionik. Oksida logam siapa? Oksida logam itu adalah suatu unsur yang bereaksi dengan oksigen. Namanya oksida logam. Nah, oksigen itu adalah golongan 6, ya. Maka dia adalah non-logam. Kalau ingin membentuk ionik, maka kamu cari X-nya yang logam. Gitu, guys. Logam ketemunan logam adalah ionik. Nah, langsung banget nih ketemu. Kalau kalian hafal golongan, udah jawabannya langsung D. Ya, ada AL. Maka dia logam. B itu adalah golongan 3, ya. C golongan 4. Ya, SI juga golongan 4. T itu golongan 5. Tinggal kalian konfigurasikan. Oke, ya, guys. Pasti kalian bisa. Nomor 45. Analisis terhadap 60 gram suatu mineral magnesium. Oke, ada suatu mineral magnesium. Saya anggap MgX. Karena di dalamnya ada Mg, ada P, ada O. P, Y, O, Z. Nah, ternyata dia mengandung... Ini 60 gram, ya. 60 gram. Dia mengandung Mg sebanyak 12,155. Lalu ada P-nya 15,485. Lalu ada si O-nya 28 gram. Pertanyaannya itu rumus empiris. Nah, oke. Kalau mencari rumus empiris, kita mencari X, Y, Z-nya dulu, ya. Rumus yang paling sederhana. X, Y, Z itu disebut apa? X, Y, Z adalah indeks. Mencari indeks itu gunakan perbandingan mol. Kalau mencari mol, berarti ini gram-nya. Kita bagi dengan air, ya. Ini berarti kan 24,31. Ini ya, airnya, ya. 30,97 sama 16, ya. 12 dibagi 24, gitu. Jadi, eh, 0,5. Ini berarti ketemu 0,5. 28 dibagi 16, itu adalah 1,75, ya. Iya, 1,75. Oke. Saya masing-masing dibagi dengan 0,5. Saya sederhanakan. Ini berarti 1 banding 1. 1,75 dibagi 0,5, itu adalah 3,5. Nah, nggak boleh ya. Indeks itu harus bilangan bulat. Tidak boleh pecahan. Maka semua kalikan 2. Nah, maka jadi gimana? 2, 2, 7. Udah, ini yang paling sederhana. Kan ini genap-genap, ganjil. Nggak bisa disederhanakan lagi, ya. Maka jawabannya adalah Mg2P2O7. Oke, guys. Saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Untuk part 2-nya, Insya Allah, saya akan upload soal 46 sampai 55, ya. Karena di dalam Utul UGM Kimia tahun 2018 itu ada 20 soal. Saya bagi menjadi 2 part. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan kalian semuanya paham. Sukses selalu para pejuang Utul UGM. Ya, Assalamualaikum.